Oke kalian sudah pada familiar dengan aplikasi yang gua tampilin saat ini ya ya benar ini aplikasi Lazada sebelumnya perkenalkan gua owner dari yes channel dan disini gua mau berbagi tentang pembelian gua yaitu pembelian satu unit Sony Alpha 6000 yang gua beli di Lazada Mall dan disini gua kasih ulasan yang cukup jelek karena barangnya nggak normal nah ini barang yang gua beli terlalu sepintas cukup baik dengan garansi yang resmi yang nantinya mungkin telat yang gua upload video-nya gua upload keluhan gua dulu sebelum gua upload unboxing gua yang pertama kali kita punya masalah nanti lo bisa lihat sebenarnya ini barang cukup baik dengan barang resmi ya kan pengirimannya pun cukup cepat karena dikasih yang ngirim sama Lazada nya bukan dari orang lain tapi permasalahannya bukan di garansinya nah ini yang gua gua permasalahkan ya di sini tertera di layanannya garansi 100% original blablabla blablabla 15 hari return policy ya kan dengan cara tertentu berlaku dan disini katanya sih alasan apapun termasuk berubah pikiran yang diizinkan tapi kok kenapa barang gua rusak sudah gua kembalikan divonis normal dan barang tersebut kembali lagi ke gua betul nah for your info aja lensa gua nih nggak normal nah gua kontak ke Sony katanya lazada sih normal nah si lazada bilang tuh barang kan normal walaupun setelah gua balikin tuh barang tetep aja ke gua dengan alasan kata itu barang gak masalah sudah dicek dan ternyata katanya semua barang yang di dia sama which is itu nggak mungkin karena barang yang gua terima dalam kondisi segel nggak mungkin dia bongkarin segelnya satu-satu atau mungkin dia bongkar segelnya satu-satu dan dia punya segel distributornya lagi itu lebih mengerikan lagi kalau emang benar ataupun memang seperti tebakan gua dia bluffing hanya untuk menangin gua biar gua ke customer servicenya sendiri ke Sony centernya untuk menyelesaikan yang artinya itu mereka lepas dari tanggung jawab atau yang kemungkinan paling parah juga dia jual barang rusak tapi untuk sekelas lazada gua rasa nggak mungkin sih dia jual barang rusak tapi mungkin juga dia cari cara gampang oke nah ini paket balikan dari lazada ya nah buat yang belum tahu ini rusaknya dimana buat temen-temen yang hobi fotografi pasti tahu ya lensa itu pasti dia berbunyi pada saat zoom in zoom out dan pada saat dia mulai fokus tapi pada saat dia keluar dan yang masuk harusnya sebut seberisik-berisiknya lensa itu dia standar cuman nguk-nguk dan nggak gerg-gerg-gerg nah yang gua terima ini pada saat masuknya aman zoom in zoom outnya standar nguk-nguk biasa nah pada saat keluar ini ada gc kontak number Kita lihat tuh semuanya sama QC result-nya berfungsi Oke, kita lihat aja Dan dia naruhnya aja Lihat ya, naruhnya miring Kita lihat dulu Pada saat kembali Kita lihat gak ada yang bareng Semuanya normal Kita lihat dari silensi dulu Terubung gue gak punya lap Bentar gue lap dulu ya Nah Layar info Ini gue deketin Semua gak kedengeran Ini gue matiin ya Kondisi off Dia malah telat kebaliknya Kondisi on Keluar Kondisi off Gerk-gerk Kalau pada saat dia zoom in Zoom out Gak masalah tuh Tapi susah dengerin suara yang kecil yang pada saat dia masuk Gak looks like GakF Gak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton